Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2020 ini akan kembali menambah armada baru Transiginjai. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra mengatakan, pihaknya telah mengajukan lebih kurang 20 armada bus Transiginjai baru kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penambahan ini untuk memenuhi 4 koridor yang sudah disiapkan. Dan saat ini sudah ada 10 armada yang sudah dioperasikan untuk 2 koridor yang ada di Provinsi Jambi. Untuk penambahan armada unit armada BRT yang kita gunakan sebagai Transiginjai di Provinsi Jambi, itu penambahan. Ada apa unit penambahannya Pak? Kita minta tambah lebih kurang 20 di 2020.